Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuh halo guys kembali lagi bersama atuh speed Oke untuk video kali ini aku akan membagikan APN terbaru telekom setter update speed super super gacur guys Oke langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju settingannya untuk di bagian data kita tekan nama nah untuk di bagian ini pilih salah satu simnya guys saya memakai sim 1 untuk di bagian ini tekan nama titik akses nah oke guys inilah APN telekomsel update terbaru yang sudah mimin update guys langsung saja kita lihat settingan APN nya oke untuk di bagian namanya tuliskan atau ketikan saja telekomsel update jika sudah kita next untuk di bagian APN nya lagi-lagi kawan-kawan mengalami pembaruan sistem yang artinya sudah mimin upgrade dari server yang lama menjadi server yang baru menjadi lte.venix.jp jadi teman-teman harus mengganti yang lama menjadi yang berbaru jadi teman-teman cukup ketikan lte.venix.jp Oke jika sudah kita lanjut untuk di bagian proxenya teman-teman kosongin saja lalu untuk di bagian port juga di kosongin kita lanjut untuk di bagian nama pengguna teman-teman ketikan atau tuliskan nifti at lte.nifti.com teman-teman harus wajib menyamakan yang kawan-kawan jika tidak server yang akan masuk ke jaringan kawan-kawan akan memot jika berbeda dari yang punya mimin nifti at lte.nifti.com Oke jika sudah kita lanjut ke kata sandinya untuk ke kata sandinya cukup ketikan nifti saja kan kawan Oke jika sudah kita masuk ke bagian servernya nah untuk di bagian servernya mengalami pembaruan sistem lagi seperti biasa kawan-kawan Oke untuk di bagian servernya ketikan saja 81.218.119.11 server ini sangat mudah berubah-ubah jika server yang lama sudah expired ya kawan-kawan jadi kawan-kawan wajib menyamakan server yang terbaru yang mimin upgrade ini Oke jika sudah kita next untuk di bagian mmsc nya cukup dikosongkan saja kita next untuk di bagian proxenya lagi-lagi mengalami pembaruan kawan-kawan sistem ya kawan-kawan jadi kawan-kawan harus wajib menyamakan dengan punya mimin cukup ketikan 3.226.168.144 jangan sampai salah mengetikkan atau penulisannya kan kawan jika salah ini akan sangat berpengaruh ke jaringan kawan-kawan jaringan kawan-kawan bisa ngelak atau saja jaringannya tidak muncul oke jika sudah kita lanjut untuk di bagian port mmsnya seperti biasa hanya dua angka saja ya kawan-kawan ketikan atau tuliskan 80 saja oke kita lanjut untuk di bagian mcc nya kawan-kawan jangan pernah di utaati ini adalah bawaan dari HP kawan-kawan masing-masing bawaannya 5110 atau 5111 jadi biarkan saja jangan pernah kawan utaati jika kawan utaati ini akan sangat berpengaruh ke jaringan teman-teman sekalian jaringan kawan-kawan bisa saja tidak naik jaringannya atau bisa saja lemot jaringannya oke kita lanjut nah ini di bagian mnc juga kawan-kawan mnc adalah bawaan dari HP masing-masing jangan pernah di utaati jangan pernah diganti-ganti kawan-kawan karena ini sangat berpengaruh ke jaringan kawan-kawan tapi kawan-kawan jika membandel masih membandel ingin merubahnya kawan-kawan akan menanggung risiko yang paling berarti yaitu jaringan tidak naik atau jaringannya sangat-sangat lemot oke jika sudah kita next untuk di jenis autentikasinya seperti kebiasa kawan-kawan kita menggunakan pub atau cap oke kita lanjut untuk di jenis APN nya seperti biasa ketikan atau tekan default shuffle saja jika tidak ada pilihannya akan kawan-kawan bisa ketikan seperti ini ketikan seperti ini akan kawan misalnya shuffle seperti ini akan kawan oke jika sudah kita next untuk di bagian protokol APN nya cukup kaitkan IPv4 saja kita next untuk di protokol roaming nya sama-sama dengan di protokol APN nya cukup kaitkan IPv4 oke jika semuanya sudah selesai cek sekali lagi kawan-kawan jangan sampai ada yang salah oke jika serasa semua sudah benar tekan centang di paling pojok kanan atas nah untuk menguji kecepatan jaringan yang ayo kita tes langsung disini saya menggunakan aplikasi meteor untuk menguji kecepatan jaringan telekomsel terbaru yang saya upgrade ini oke langsung saja kita mulai pengujian APN telekomsel terbaru ini nah bagi kawan-kawan yang tidak tahu ping ini adalah kecepatan jaringan untuk kita bermain game seperti Mobile Legends PUBG Mobile Free Fire dan lain sebagainya sebagai info semakin rendah ping semakin rendah ping semakin bagus pula kecepatan jaringan atau semakin lancar pula kita bermain game sebaliknya kawan-kawan jika ping semakin tinggi semakin jelek pula atau semakin lag teman-teman bermain game jadi seperti seperti itu ya kawan-kawan kita akan lihat seberapa kencang atau seberapa rendahnya ping ini nah bisa kan kawan lihat pingnya 44 mili second pingnya benar-benar sangat bagus jadi bisa teman-teman bayangkan sekencang apa itu teman-teman main game untuk kecepatan unduhnya disini terdeteksi 8,8 mbps kecepatan yang sangat bagus dan kecepatan unggahnya lumayan bagus yaitu 1,5 mbps oke kawan-kawan jadi ini adalah APN telekomsel terupdate dan terbaru speednya super super geacor teman-teman wajib coba ini APN Oke sampai sini saja video kali ini kawan-kawan jika ada yang mau ditanyakan komen saja di bawah nanti akan saya balas atau ada di tkp kawan-kawan yang bermasalah misalkan lag atau error atau sebagainya teman-teman cukup komentar saja nanti akan saya balas satu persatu terima kasih sudah menonton videoku jangan lupa subscribe dan like-nya ya kawan-kawan sampai jumpa di video selanjutnya